Intro Halo guys, Assalamualaikum Selamat datang kembali di Ikut Raun Di video kali ini kita bakal staycation lagi Kali ini kita staycation di daerah Pesisir Selatan Tepatnya di kawasan wisata Mandeh Nah tempat yang kita tujuh kali ini namanya Pandan View Berjarak kira-kira 50 km dari kota Padang Nah bagi teman-teman yang penasaran seperti apa Pandan View ini Silahkan cek di Instagramnya disini Dan bagi teman-teman yang penasaran dan pengen tahu lebih banyak lagi tentang Pandan View Ikuti terus video ini karena disini kita akan membahasnya sampai tuntas guys Dan jangan lupa tetap dukung kami dengan cara subscribe, like Dan jika ada pertanyaan mengenai perjalanan kami kali ini Silahkan tulis di kolom komentar Kami memulai perjalanan dari kota Padang Untuk mencapai Pandan View ini kita memiliki 2 alternatif jalan Yang pertama jalan sungai pisang Yang kedua jalan utama Padang Pesisir Selatan Di video kali ini kami memilih melewati jalan sungai pisang Karena jarak tempuhnya lebih dekat Tapi bagi teman-teman yang belum terbiasa melewati jalur ini Kami menyarankan untuk melewati jalur utama Padang Pesisir Selatan Karena di jalan sungai pisang ini terdapat banyak tanjakan dan turunan yang sangat tajam guys Dan pada waktu musim hujan jalan sungai pisang ini juga rawan longsor Kawasan mandih ini merupakan salah satu tempat wisata terfavorit di Sumatera Barat Perpaduan antara bukit dan teluk dan dihiasi dengan pulau-pulau kecil Membuat kawasan mandih ini dijuluki Raja Ampatnya Sumatera Barat Akhirnya kita sudah sampai Tipe kamar yang kita tempati ini namanya Tipe Kotagi Selain Tipe Kotagi di Pandan View ini juga terdapat banyak tipe kamar yang lain Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat langsung di Instagramnya Untuk Tipe Kotagi ini sudah disediakan satu meja sudut Dan untuk tempat tidurnya disediakan tempat tidur ukuran jumbo Ukuran untuk dua orang Dan kita disini juga bisa memesan ekstra bed guys Dan di bagian sini juga sudah disediakan lemari Dan di bagian lantainya dilapisi karpet Dan semua dinding kamar ini terbuat dari kayu guys Dan disini juga sudah dilengkapi AC Karena daerah Pandan View ini termasuk daerah yang lumayan panas Dan sekarang kita akan lihat kamar mandinya seperti apa guys Di kamar mandinya sudah disediakan sabun cair untuk mandi Dan untuk mandi disini kita juga sudah disediakan shower Dan untuk toiletnya sudah toilet duduk Dan untuk bagian sini sudah ada tisu Dan untuk perlengkapan mandi kita sudah disediakan sikat gigi dan odol Itu dua pasang Dan juga sabun mandi guys Dan disini juga sudah disediakan pemanas air Dua botol air mineral Dan untuk minum kita juga sudah disediakan gula Ya gula, gula putih Dan juga ada kopi Dan teh Jadi cukup lengkap untuk minum pagi kita Dan disini juga sudah ada tisu Dan disini ada kaca yang ukurannya lumayan besar Sekarang kita akan lihat view di bagian luar seperti apa guys Nah di bagian luar Juga sudah disediakan satu buah meja dan dua buah kursi Untuk kita duduk santai Sambil menikmati pemandangan yang sangat keren guys Pemandangan ke laut lepas Dan pulau-pulau kecil layaknya Raja Ampat Dan di bagian atas sana juga sudah ada kolam renang guys Dan kita harus selesai Halo guys, sekarang sudah jam 8 malam dan sekarang kita akan keluar menuju ke Cafe Pandan View Dan kita akan melihat seperti apa suasana Cafe Pandan View ini pada malam hari Jalan dari Kota G kita menuju Cafe Pandan View itu sudah disediakan tangga yang menurut saya lumayan tinggi Dan sekarang kita sudah sampai di cafe Terdapat banyak lampu pada cafe ini sehingga cafe ini menurut saya terlihat mewah guys Dan di cafe ini juga sudah ada live musik Terima kasih telah menonton Halo guys, sekarang sudah jam 7 pagi Sekarang kita akan keluar melihat suasana di luar pada pagi hari seperti apa guys Di Pandan View ini adalah hal yang menurut saya Terdapat satu dermaga dan dari dermaga ini kita bisa mengunjungi pulau-pulau yang berada di kawasan wisata mande Untuk tarif mengunjungi pulau itu tergantung dari berapa banyak pulau yang akan kita kunjungi Untuk info lebih lengkapnya, teman-teman bisa tanya langsung ke pengelola Pandan View ini Terima kasih telah menonton! Halo guys, pagi ini kita menuju area kolam renang Kita mengambil sarapan yang sudah disediakan di dekat area kolam renang itu guys Dan bagi teman-teman yang nginap disini itu dibebaskan untuk berenang disini Terima kasih telah menonton! Halo guys, kita sudah sampai di rumah seperti biasa Kita akan sedikit mereview seperti apa Pandan View ini guys Pandan View ini terletak di kawasan wisata mande Kira-kira 50 km dari kota Padang Untuk pelayanan di Pandan View ini lumayan bagus Dan untuk masakan di Pandan View ini, masakan disini enak-enak Dan untuk setiap kita yang menginap di Pandan View Kita akan mendapatkan sarapan pagi untuk 2 orang Tapi untuk makan malamnya kita harus mengeluarkan biaya tambahan Selanjutnya di Pandan View ini juga terdapat dermaga Jadi bagi kita yang menginap di Pandan View dan ingin jalan-jalan ke pulau-pulau yang berada di kawasan mande Itu bisa, itu kita bisa menghubungi pengelola Pandan View Untuk suasana dan view yang kita dapatkan di Pandan View ini Kalau menurut saya itu sangat keren guys Kita bisa melihat langsung ke lautan lepas Dengan dihiasi dengan pulau-pulau kecil seperti kita lagi berada di Raja 4 Dan selanjutnya untuk biaya menginap di Pandan View ini Untuk kota G yang saya tempati Rp700.000 per malam Dan itu kita sudah mendapatkan sarapan pagi untuk 2 orang Cukup sekian untuk video kali ini Dan jangan lupa tetap dukung kami dengan cara subscribe, like Dan jika ada pertanyaan mengenai perjalanan kami kali ini Silahkan tulis di kolom komentar Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax